Terima kasih. Jadi sesungguhnya kasus ini tidak terlalu mengejutkan untuk Anda karena sudah pernah sebelumnya? Iya betul. Jadi seperti yang disampaikan Pak Edwin sebelumnya gitu ya bahwa praktik kekerasan yang menimpa warga binaan pemasyarakatan lebih khususnya dilakukan oleh petugas itu bukan pertama kali terjadi. Tadi kita juga sudah lihatkan bahwa di lapas-lapas lainnya misalnya lapas Nusa Kambangan itu sudah jamak gitu ya terjadi terkait dengan adanya kekerasan petugas kepada warga binaan pemasyarakatan. Dan ini terus berulang root problemnya, problem mendasarnya di mana? Nah ini yang kita ICJR terus kritisi gitu ya bahwa ini adalah setting tertutup, tahanan dan lapas adalah setting tertutup di mana relasi antara warga binaan pemasyarakatan dengan petugas itu timpang. Ada relasi kuasa yang tidak setara sehingga dengan demikian mekanisme pengawasannya juga harus ekstra. Nah kita ICJR konsen sekali gitu ya dengan peran dari lembaga hak asasi manusia mulai dari Komnas HAM, LPSK, kemudian KPAI dan Komnas Perempuan gitu ya yang tergabung dalam lembaga hak asasi manusia. Bahwa sebenarnya dalam kondisi ini gitu ya dalam konvensi anti penyiksaan itu ada opsional protokol terkait dengan menentang praktik penyiksaan. Nah disitu ada mekanisme national preventive mechanism ataupun mekanisme pencegahan penyiksaan yang perlu diratifikasi oleh Indonesia. Saat ini kita belum meratifikasi OPCAT tersebut dan organisasi masyarakat sipil termasuk juga ICJR terus menyuarakan untuk menghadirkan ratifikasi tersebut untuk menjamin bahwa ada mekanisme pengawasan yang efektif. Karena tadi relasinya timpang sehingga pengawasannya harus ekstra terhadap lembaga-lembaga dengan setting tertutup seperti ini. Bagaimana mekanisme sejauh ini saya akan bertanya langsung ke kepala bagian HUMAS dan protokol Direkturat Jenderal Pemasyarakatan ada Rika Aprianti. Selamat malam Mbak Rika. Mbak Rika selamat malam. Selamat malam Mbak Nana. Mbak Rika mekanisme pelaporan dan pengawasan untuk memastikan ini tidak terus terulang. Apa yang sudah dilakukan sejauh ini Mbak? Oke makasih Mbak Nana. Terkait dengan peristiwa yang tadi disampaikan tentang kekerasan dan lain-lain. Yang pasti kami semua jajaran tetap menentang bahwa itu adalah suatu pelanggaran. Tapi sekali lagi bahwa melakukan pembinaan kepada warga binaan yang notabene di luarnya memang sudah bermasalah dengan hukum, bermasalah juga dengan masyarakat sehingga yang dimasukkan itu adalah suatu tantangan. Yang pasti tadi sudah disampaikan oleh Bu Ayu bahwa tantangan ini sangat besar. Bahwa yang dilakukan seperti contohnya di lapas Jogja itu bagian dari penegakan kedisiplinan yang arahnya memang berlebihan. Sekali lagi kami tidak mendukung seperti itu tetap menjadi evaluasi untuk kami dengan kejadian ini dan bukan hanya kejadian ini saja sepertinya. Semenjak kita menganut undang-undang pemasyarakatan, sistem pemasyarakatan sebagai dasar pelaksanaan pembinaan, pemidanaan dan pelaksanaan pembinaan untuk warga binaan. Kita sudah melakukan ini dengan pola pembinaan kemandirian, kepribadian intinya kami mempersiapkan mereka untuk kembali ke masyarakat. Tentunya bukan kekerasan yang kami dahulukan, tapi adalah pendekatan humanis. Kami bisa mencontohkan, sekali lagi seperti tadi Bu Ayu sampaikan bahwa lapas Yogyakarta ini mendapatkan penghargaan dari BNN karena bersih dari narkoba. Ini tidak gampang. Dan tentunya ini upaya-upaya yang dilakukan oleh teman-teman petugas di lapas narkotika Yogyakarta ini bagian dari itu. Tapi sekali lagi, penegakan kedisiplin yang berlebihan itu tidak kita amini atau tidak kita setujui. Untuk itu tentunya akan ada langkah-langkah. Dengan ada kejadian ini, sekali lagi ini bukan momentum, tapi ini evaluasi kembali. Karena mengingatkan untuk tidak melakukan tindak kekerasan, itu sudah terus dilakukan oleh pimpinan kami. Ini melalui kantor wilayah di masing wilayah untuk melaksanakan sesuai dengan tugas dan fungsi, sesuai dengan aturan yang ada. Dan aturan yang ada itu tidak ada terkait tentang kekerasan. Kami mencontohkan, seperti lepas Yogyakarta. Mekanisme untuk memastikan bahwa tidak terulang. Karena kalau tadi kita dengar kronologisnya, sesungguhnya tahun lalu pun Mas Anggara sudah menyampaikan ini. Tetapi kemudian didismis begitu ya, disebutkan tidak ada pelanggaran. Dan kita lihat ternyata masih ada begitu. Jadi kalaupun sudah dilaporkan, tidak ditanggapi. Bagaimana memastikan bahwa setiap laporan itu betul-betul ditindaklanjuti, Marika? Oke, masing-masing wilayah itu sudah ada penanggung jawabnya. Kepala kantor wilayah sebagai penanggung jawab di masing-masing wilayah. Contohnya Yogyakarta kantor wilayah Yogyakarta dibawahnya ada khusus ada ke Divisi Pemasyarakatan. Dilakukan binter wasda, pembinaan, pembingan, dan juga evaluasi laporan terhadap kegiatan PT Pemasyarakatan. Dan ini sudah menjadi tugas harian. Sudah menjadi tugas yang memang harus dilakukan untuk UPT-UPT Pemasyarakatan. Untuk itu kami tetap, sekali lagi, seluruh jajaran Kementerian Hukum Danam, khususnya Pemasyarakatan, terbuka apabila ada laporan. Tapi kami juga berharap masyarakat juga bisa bijak untuk memaknai ini semua. Artinya kita juga tidak hanya bisa mendengar satu pihak, satu pihak lagi petugas kami juga harus dipertimbangkan juga. Karena dengan tantangan yang sangat besar, sekali lagi, overcrowding. Walaupun ini adalah isu plastik, tapi ini adalah salah satu kondisi yang memang harus kita hadapi. Untuk teman-teman di Yogyakarta, di lapas narkotika Yogyakarta, penegakan disiplin yang berlebihan. Tapi satu sisi memang ada hasil yang dihasilkan bahwa lapas ini zero HP, zero narkoba, dan ini harus sangat diapresiasi. Mengenai pendakan, kalau kami bisa katakan bahwa kekerasan itu adalah pendekatan yang jadul. Teman-teman kami, kami harap sih ini tidak menjadi wajah dari seluruh petugas pemasyarakatan. Masih sangat banyak sekali contoh. Kami mencontohkan, selain memang keberhasilan dari lapas narkotika Yogyakarta, kami mencontohkan salah satunya lapas pemuda Tangerang. Bagaimana meresembi 120 warga binaan kami diberikan beasiswa untuk melanjutkan sarjana hukum, ada teologi, ada keagama, dan lain-lain. Dan masih banyak jadi contoh lain. Sekali lagi, ini menjadi evaluasi bagi kami agar ini tidak terjadi. Kami ingin pendekatan humanis tetap menghasilkan warga binaan yang siap kembali ke masyarakat, menjadi manusia yang mandiri, tidak menjadi residivis, tidak mengulangi lagi, dan kembali menjadi warga anggara yang berperan pada pembangunan nasional. Terima kasih Mbak Rika Apriyanti. Teman-teman tetap di Matanajwa. Setelah ini saya akan minta para mantan warga binaan yang ada di Matanajwa, apa yang mereka inginkan dari seluruh proses yang sudah langsung selama bertahun-tahun ini? Apa yang masih ada dalam hati dan benak mereka? Setelah pariwara, tetap di sini. Sampai jumpa di video selanjutnya.